Intro 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 Kapungkap Sawadikkap 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 Masih di insert store Eh story, insert 2 day Kalau story nanti malam jam 18.30 Iya, betul Tapi yang jelas, kenapa tadi aku mengawali dengan bahasa Thailand Karma ini kan sesama negara di Asia Tenggara gitu Tapi kalau yang satu ini negara Thailand ini mempunyai tempat kuliner yang pastinya makanannya juara sekali Uh, dan kali ini Dapur Stebi mau kayaknya membuat tom yum ya Bangkok style, kira-kira seperti apa kan rasanya asam-asam pedes gitu kayaknya seger Bikin kita semangat lagi untuk bekerja Tapi Dapur Stebi ini akan menutup perjumpaan kita di Insert Today Nanti kita ketemu lagi ya di Insert Story Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Hanya di TransTV Milih kita bersama See you Selamat sore Bami Sainser Welcome back to Dapur Stebi bersama gue Chef Stebi Rafael Dan kali ini resep kita adalah Bom yum Let's go cooking Menu kali ini berasal dari negeri Gajah Putih Thailand Sup yang khas dengan rasa asam pedas ini Akan dibuat benar-benar memiliki cita rasa dari Thailand Jadi simak terus ya resep tom yum soup Bangkok style kali ini Basenya atau dasarnya adalah Nam Prig Pau Nah, Nam Prig itu apa sih? Nam Prig adalah Dia itu semacam sambal base soupnya untuk tom yum ya Untuk membuat base atau Nam Prig Memerlukan beberapa langkah Langkah pertama Potong kasar bawang merah dan bawang putih Kemudian disangrai hingga agak kecoklatan Masukkan bawang tersebut ke dalam food processor Kemudian langkah kedua Goreng cabai kering selama 3 menit dengan api sedang Lalu untuk langkah ketiga Goreng Ebi yang sudah dicuci Agar tidak terlalu asin Goreng 3 menit Setelah itu masukkan semuanya dalam food processor Dan sekarang kita akan menghaluskan semua bahan di dalam food processor ini Menggunakan bahan prosesornya Sampai dia itu sedikit halus ya Saatnya menghaluskan Ketika sudah cukup halus Masukkan ke dalam wajan panas yang sebelumnya digunakan menggoreng Lalu masak pakai api sedang selama 7 menit Nah untuk nampriknya kita akan tambahkan dengan beberapa bahan Yaitu ada terasi Ini gue pakai terasi merah Tapi bisa pakai terasi apapun ya Terasi udang yang penting Lalu ada kecap ikan Nah kecap ikan ini Sama kita akan tambahkan dengan tamarin atau asam Disini gue pakai asam jawa Tambahkan asam jawa kental ya Lalu kita akan tambahkan juga sama gula merah Nah untuk penambahan gula merah ini sesuai selera Kalau kita mau yang sedikit manis Boleh ditambahin lebih banyak Tapi biasanya sis kita kurang lebih selesai makan aja Kita aduk Aduk semua bahan dan tambahkan minyak Karena akan dibuat semacam chili oil Masak hingga minyaknya berubah warna menjadi kemerahan Ketika warnanya sudah berubah warna Barulah bisa mulai memasak supnya menggunakan base ini 6 perik sudah selesai Sekarang saatnya membuat supnya Tuang 750 ml kaldu udang yang sudah dipersiapkan Bisa diperoleh dari kulit udang dan kepala udang yang direbus 30 menit Tambahkan 6 perik tadi sebanyak 2 sendok makan bersama dengan minyaknya Tambahkan 1 batang serai, daun jeruk sebanyak 6 lembar, lengkuas yang sudah dipotong Tambahkan cabai rawit utuh bagi yang suka lebih pedas Kecap ikan, kemudian didihkan Masukkan jamur merang yang sudah dipotong sambil kecilkan api Lalu masukkan udang Pemirsa dapat menggunakan udang jenis faname, pancet, atau udang peci Masukkan pula batang dan sedikit daun ketumbar yang sudah dipotong-potong Sambil diaduk, tambahkan jamur tiram Sari jeruk nipis yang sudah diperas dari 3 jeruk nipis Masukkan sedikit demi sedikit hingga rasa asamnya pas Masukkan susu evaporasi yang membuat sup ini khas Karena Tom Yum Bangkok memang menggunakan susu evaporasi Untuk perasa tambahkan garam dan sedikit gula pasir Tom Yum Soup Bangkok Style sudah matang Letakkan semua isian sup ke dalam mangkok Lalu berikan daun ketumbar sebagai garnish Pemirsa bisa juga menambahkan sedikit susu evaporasi ke dalam masakan Nah pemirsa insert ini dia Tom Yum ala Bangkok di Dapur Stebi Ini bisa langsung dinikmati Rasanya seger dan creamy sekaligus ya Harus dicoba di rumah Dan buat pemirsa insert yang mungkin ketinggalan resepnya Bisa langsung aja follow akun instagram kita Dapur.Stebi Jangan lupa saksikan Dapur Stebi yang tayang setiap hari Selasa dan Rabu jam 3 sore only on insert today See you Sub indo by broth3rmax